Selasa 10 Mei 2022 menjadi hari yang memilukan bagi pasangan suami istri Fatima dan Hari. Hari yang mereka harap akan penuh keceriaan justru berubah menjadi duka karena anak mereka, Roviki 9 tahun, meninggal dunia akibat tenggelap terseret arus sungai Pantai Pancar, Lumajang, Jawa Timur. Kejadian ini bermula saat Roviki selesai mandi di pantai. Ia kemudian membersihkan diri bersama ayahnya dengan mandi di sungai. Nas, korban yang tidak bisa berenang terseret arus dan tenggelam. Ibu korban tidak kuasa menahan sedih hingga pingsan saat petugas mengevakuasi korban. Jinazah korban langsung dibawa ke pesusmas Yosowi Langun untuk diotopsi sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Liburan berujuk duka juga terjadi di wisata Curug Suaka Kebupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang priasal Depok, Jawa Barat meninggal di kawasan wisata ini. Kisah itu bermula saat korban yang sedang berdiri di atas sebatu tiba-tiba terpleset dan jatuh ke sungai. Korban yang tidak bisa berenang akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Akibat kejadian ini, kawasan wisata ini pun ditutup untuk sementara. Pihak keluarga membawa jenazah untuk langsung dimakamkan tanpa proses visum. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.